Selamat malam dalam rapat koordinasi bersama Wakil Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dana 1,9 triliun telah disiapkan untuk mempercepat recovery pasca bencana Lombok. Ada sekitar 307 miliar rupiah yang sudah dicairkan ke BNPB untuk membangun 5.000 unit rumah yang sudah terdata dan terverifikasi. Namun secara keseluruhan ada sekitar 70.000 rumah yang harus dibangun kembali, sementara dana lain yang juga dicairkan untuk Lombok diantaranya 1,25 triliun rupiah untuk Kementerian Sosial, 7,8 miliar untuk Kementerian Kesehatan, dan 176,2 miliar untuk Kementerian PUPERA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan target pemerintah untuk menyelesaikan recovery dimulai dari akhir Agustus hingga September tahun depan. Dari sisi anggaran yang saya laporkan kepada Bapak Wabres bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan untuk khusus menangani bencana di Nusa Tenggara Barat, Lombok dan Sumbawa, walaupun Sumbawa masih relatif baru, telah mencapai 1,9 triliun, itu terdiri dari anggaran yang ada di dalam BNPB dan juga anggaran yang dilakukan realokasi dari Kementerian dan Lembaga.